Udah level 6, pokoknya tetap efektif Disruption dan Torrent Dengan komunikasi yang paling penting ya Timing Morpling Again Support Morplingnya gitu berarti ya? Yah... Gatau sih Tapi ini koala yang pake Morpling gitu Atau koala bakal Wih, Kelthuzard gua ajarin tuh caranya pake Morpling But ini Morplingnya beda gitu loh Karena itungannya ada draw ranger gitu loh Apakah Morpling nanti bakal fokus ke hit daripada dia ke ethereal? Mungkin banyak mungkin dari temen-temen yang menyayangkan ya Ketika line up dari di game yang pertama tadi Rift yang begitu banyak hitter Sementara Morpling lebih fokus buat bikin ethereal Mungkin banyak yang kecewa Dan ya kita bakal liat Yang baru lah koala bakal mencoba untuk Maybe bakal jadi hitter disini dengan adanya Kelthuzard Semakin besar demakenya bakal semakin efektif 5 seconds remaining Oke, sebelum ada pertandingan gua meluncurkan pasta dari EvalTV Thank you banget yang udah nonton di Youtube dari EvalTV Oh ini kenapa stromnya jelungup pak disini pak? Waduh! Tolong saya tenggelam Tolong tolong saya tenggelam Sotara-sotara Waduh! Strom spreadnya tenggelam I don't know why But maybe masih di pause Jadi strom spreadnya keliatan tenggelam disini Dan WD juga nungging anjir Ya I don't know but Ya namanya juga game di pause disini Sebelum di pertandingan juga Jangan lupa buat temen-temen like fanpage dari EvalTV Dan subscribe channel kita Karena bakal banyak penyiaran Dota 2 yang kita siarkan Dan pasti bertemu dengan gua Melon dan juga Masta nantinya Oke sebelum itu gua bakal perkenalkan dulu line up dari kedua tim Disini ada FlySolo yang menggunakan Kunka Kemudian RyoirX, Tehe, Juggernaut, Kel, Queen of Pan Dan terakhir Rappi yang menggunakan Shadow Demon Sementara dari Rex Regium Melon eh sorry Rex Regium Keon Spare yang menggunakan Io Kemudian Varys Base Doctor, Koala Morpling, Kel, Tuzar, Drone Ranger, dan Yabyo yang menggunakan strom spirit Game yang kedua MPGL Season yang keelapan Di atas lho di atas Oh wait Ya ini baru namanya Gang and the Bang Disini where is the disruption Oh boy Oh boy Torrent incoming Blade Fury no stun Dari Varys Karena it's so late dude Ini pembalasan karena tadi di game yang pertama First Plot diambil oleh Hierarchy Tapi sekarang First Plot diambil oleh Rave disini Keuntungan Bener-bener keuntungan Nice timing juga Ini yang baru kita ngomongin di waktu draft tadi ya Untuk combo bombonya Kombo klasik yang dipikir sama Rave Disruption Terus ada Torrent yang keluar Terus tiba-tiba Juggernaut Blade Fury itu udah easy kill banget Apalagi yang kena Dror Ranger Lo yang kita tau sendiri Dror Ranger di menit-menit awal itu darahnya Ya rasa cemprit banget Pak Tempe goreng Dror Ranger di awal-awal Pak Easy Easy kill lah pastinya Dror ga punya apa-apa Pak Pasti ya Itu tadi Sayang banget nih sebenernya But ya it's okay Itu hanya sekedar Perebutan First Plot aja Karena Smoke Dari Rave Itu cukup efektif juga Dapetnya Ya Biostrom Kemudian Koala Yang Oh wait Koala Oh Wait 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 Koala tidak ke bawah disini Atau Koala bakal ke save lane? Cuma body block Cuma body block doang Ya jangan Koala Oh nggak Dia mau ini Karena Tau posisi dari Rave Yang bakal naruh 3 hero di off lane Jadinya Dror Ranger mau gak mau Dia butuh banget farming Kita lihat RRK ada 5 hero range Dan tambah lagi Dror Ranger nih Legit banget Untuk Ngambil tower demi tower nih Ya Ya gue tau Koala memang Setidaknya dia butuh damage ya Dan dia lebih memilih buat Oke gue build talon Ini buat ngutan Gue hanya punya nyawa 280 Dan dia dipukul sama netral game Juga udah kesakitan gitu So I don't know pemikiran dari Koala disini Memang Talon bagus buat hero-hero yang Kayak morpeling gini Yang sekiranya agility ya Buat Lebih fokus ngutan gitu But apakah efektif untuk ke late game gitu loh Efektif Apa tetep efektif buat lu punya duit nantinya Entah ke mid game atau apa Tapi yang jelas Koala gak punya duit Kalau kayak gini caranya Jadi bakal susah payah Pak ngutan pak? Morpeling coy Bayang seajo Pusing ini Aduh Nian Kalau di mid sih masih wajar lah ya Yabyo sama Io Mungkin Yabyo juga bakal sedikit ngaret levelnya Bakal lebih cepat level 6 nya Si Kop daripada si Yabyo Maybe Karena dibawah kayaknya Ya Kayaknya memang dimana ada draw ranger ya Dimana ada draw ranger pasti ada 2 support ini ya Le Uga disini Tapi follow up nya X gitu loh How to kill But Rapi Ma Dia langsung tanpa ampun disini Ini baru namanya no mercy dude Menuju ke Kelthuzard Dan Ryoir hanya punya call Oh slow nya cukup efektif Nice body block juga Hanya butuh right click dari X Untuk mendapatkan nyawa dari draw ranger So 2-0 sekarang RRQ bakal Ya pie ini Sebenernya kayaknya agak Susah juga ya Kenapa morphing tidak berada di posisi save lane aja gitu loh Daripada dia harus ngutan kayak gini gitu loh Dia ngabisin mana Dan Ryo renceng udah langsung ke atas Kelthuzard nya Pindah lagi ya Nah sekarang intungannya kayak gini deh Kalau misalkan Kelthuzard lebih milih buat tele 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 Untuk pindah lane dimana gak ada sidodemon Sidodemon dan Gunkah juga tele 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 Ya semuanya gak punya duit pak Semuanya habis buat beli tele doang ini Ini ngapain Gunkah nya Dia songong pak Dia punya haste Dia langsung ke atas disini Tunggu aku draw ranger Dia ngambil his Dia ngambil bounty disini Sungguh kurang ajar disini Si Gunkah nya Dia bakal ke atas lagi nih I'm coming draw ranger my love Ya really Kayaknya bakal ganggu terus disini Dan yang paling unik adalah Faris juga ikutan Buat ke draw ranger nya juga disini How 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 So So hard Teh yang berada di atas disini Bukan masalah teh yang di atas Tapi lebih susah di atas Ketika draw nya kena destruction Damage nya tuh lebih gede Blade Fury daripada ketemu X Ini dia melakukan TP juga ke atas Spare ternyata Maybe harus Bisa menyelamatkan Shadow Demon Karena dia gak punya haste Jadi dia harus jalan kaki disini Mumpung dia udah sepatu juga kan Di awal Assis-assis kan lumayan buat beli sepatu Dan di mid untuk Kale Level 4 Sementara Yabyo masih level 3 Oh boy Disruption No 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 Tidak ada Kunka It's okay Gak ada Kunka Gumbunya harus jalan semua ini Apalagi di awal-awal ya Di awal-awal harus jalan Kalo Kale sih Gue rasa levelnya beda jauh loh Experience nya yang dimiliki sama si Strom Strom masih level 3 Itu mau ke level 4 Tapi Kale mau ke level 5 Karena tadi Io juga di mid Karena Tomatrix experience nya masih ke bagi dulu Ke bagi 2 disini Oh boy X-Mark Torrent incoming Spear flying Incoming TH Masih terkena Silent But Distruption Menuju ke Drone Ranger Dan Spear mencoba untuk survive TH Blade Fury Oh my Spear dia melakukan right click Auto mungkin ya But Spear masih survive Karena dia masih punya magic stick TH Masih punya miau Untuk melakukan heal disini Meanwhile Rapi will be die Di tangan dari Kelthuzard Sementara di mid Ada saling bunuh-bunuhan disini Antara Queen of Pain Dan juga Strom Spirit Karena dive nya terlalu dalam Mencoba ngejar Strom Spirit Karena kita tahu Queen of Pain udah level 5 So dia berhasil melakukan kill Menuju ke Strom Spirit Karena dia dapat experience Tapi dia mati di tower Tetap worth it Karena Ketika dia tele commit Kemudian menyapu wave creep Dia bakal level 6 So gak masalah gue rasa Itu justru malah menguntungkan Si Queen of Pain nya Enak dong Dia langsung balik-balik Udah level 6 disini Untuk Ryoir juga Wow nice Dia bikin rindrop Gue gak tahu buat apa Tapi kayaknya hanya sekedar defensive aja Daripada dia kenapa-napa disini But ingat Yang Oh Stuck yang dilakukan oleh spare disini Untuk Yabyo lumayan banyak ternyata Stuck neutral creep Yabyo Oh sayang sih Dia static remnon nya masih level 1 Tapi gak apa-apa Itu jawab efektif Karena overload juga level 2 Lumayan Demag nya kan itungannya AOE juga Buat nyapu creep lebih enak Dan untuk Kale Udah level 6 Udah ada sonic wave Kemudian Rappi mencoba memakan smoke Karena dia butuh warding disini Yup Udah ada ward Spare Oh boy Oh Halo spare Ngelamun dia ternyata Oh boy Oh no Spare Jangan ngelamun dong Sebahaya ini Nggak dia ngelamun nungguin detik Anjir Karena detiknya tadi 5 menit 40 detik gitu loh Oh Oh Ada fly solo Oh dia melihat spare disini Oh Oh no 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 Oh my god X Maktoren Oh spare No no Hehehe Untung dia gak mati jir Ya untung dia gak mati sih Tapi dia gak bisa melakukan stuck But it's okay Kontribusi CEO tadi melakukan stuck Di neutral camp medium udah cukup sih Gue rasa buat si strong spirit ya Sedikit duit lah pokoknya Oh Kayaknya bakal di haras disini sama Kale Kale masih punya blink Salah blink Dan keliatannya Ya Bia masih bisa kabur disini Atau Sony wave Oh my god Yang menyelesaikan ya Bio di mid Spare juga Tele nya Tidak tepat waktu disini 4-3 sekarang posisinya Oh boy Spare tidak ada tether Ini Kale buildnya emang buat gak haras Terem spirit Oh ya harus ini Hahaha Mati juga disini Si Si spare nya Double kill on token of pain Waduh Gimana nih Ini agak bingung nih Dan terpaksa koala Tidak ngutan Ya Tapi dia lebih memilih ke Item dan lebih ke Soul Ring Dude What Happen Dari RRQ disini Saling keculik 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 Masih pemanasan Masih pemanasan Masih pemanasan Masih pemanasan Ya ya Oke oke Pemanasan is so real Mas udah game 1 tadi Harusnya pemanasan Pemanasan lagi Hahaha Kebanyakan pemanasan Yang gue takutin ini Apa RRQ bisa ngebalap network yang dipegang sama Rev gitu Kalo lo liat sendiri disitu network di posisi 1 CP3 udah dipegang sama Rev Iya 3 hero Rev menempatin posisi teratas Terus kalo gue pencet F6 network juga udah beda 2000 di menit ke 7 sekarang Walaupun belum beda jauh At least disini RRQ dapat menangin 1 kali fight Big class maybe 5 versus 5 ntar terus dia bisa wipe out Itu udah ngebalik keadaan network ya sih Kalo terjadi gitu Cuma kalo ga ada RRQ terus-terusan keculik Ini bahaya banget buat RRQ ke arah late game nya nanti Oke bakal mencoba ke mid game Eh sorry ke mid game lagi Kemit Eh ya Kayaknya Sper memang berusaha buat mencoba melakukan Stuck Meanwhile kita melihat Kelthuzer Tidak ada Morbid Max Tapi dia mencoba untuk melakukan Stuck Ancien Kayaknya dia bakal farm di Ancien Ini butuh waktu yang lumayan lama loh Karena hitung-hitungannya dia ga ada damage yang besar buat Langsung menghajar ya Modalnya cuma power trade doang disini Mungkin Ancien yang kecil-kecil bisa diharas Tapi kalo yang gede makan waktu yang cukup lama juga gitu Mereka bakal Atau RRQ bakal tetep berada di posisi seperti ini Dimana sebenernya core nya susah farming gitu Dan RRQ tetep bertahan Tetep ga usah farming gitu Tetep fokus buat oke kita bakal cari duit di hutan dan lain-lain Oh meanwhile Kelthuzer Tidak terlalu lama tentunya No 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 Tetep mati ternyata Koala 30 strike nya Oh stun maksimal Dia kena stun maksimal kayaknya 4,25 detik disini Uh keuntungan pasti buat si Iyo Iyo yang mendapatkan kill disini But yang gapapa Yang penting kan lumayan Bisa nge-kill Fly solo Luh Lama juga nih Koala Daughty Strike nya Gila banget nih Lama-lama durasinya Well played by Koala Level 4 Ini biasanya Lama-lama menang RRK ini Lama-lama menang ya Amin Lama-lama menang Gila Indonesia Merdeka lah ya Gak kalah kelihatannya Gua rasa sih Gak kalah Tenang Relax Itu hanya sekedar Kombo kecil pastinya Oh boy Mid Varys Flying with Dr. Incoming Kel No stun Langsung di sonic wave Disini sama si Kel Jadi ya itungannya tetap duit Anjian masih Oh gak di stack Udah diambil sekarang Dan Posisi dari Kel to Zard 1100 gold Ya Bio lebih memilih Land yang kosong Buat farm disini Oke Kalo ngeliat yang kayak gini sekarang Otomatis ya Bio yang difokuskan Buat maybe ke mid game Dia harus punya item core gitu Buat maybe culik satu Atau Sekedar team fight Dia bisa melakukan kill Karena yang gua liat sih Core yang layunya sih Suruh bareng-bareng gitu Sementara ya Bio farm Oke This is good Dan ya ada tiga hero yang berada di Secret shop Incoming Fly Yolo Oh my god X mark incoming But ada si strike Terlebih dahulu disini Nice silent Disini dari Kel to Zard Fly Solo Will be diverse Dari Rave Cuma untuk melakukan geng Tapi malah digeng disini Oh Kyle dari belakang Terkena adapti strike Dan ya Bio masih memiliki mana Sedikit tentu akan Raikik menuju ke rapi disini Ya Bio berhasil melakukan kill Kel terkena silent Dan heal Will be die X juga bakal dateng disini But Raikiknya tidak begitu efektif Paralizing Menuju ke TH Masih ada healing ward Sebenernya masih ada meong-meong Disini But Reoyer Dia lebih memilih buat call Tidak mengenai IO Dia bingung mau kemana Disini ada tiga hero rank Yang memukul X Jadi dia bingung Karena gak ada melee nya disini Gua mukul siapaan jing Gua mukul siapaan jing Itu selesit Lo liat di mid TH relocate dari IO juga Nice Oh nice Disruption TH masih terkena silent Terpaksa blade fury disini Wave tidak begitu efektif Kelthuzard will be die Double kill But Koala juga berhasil melakukan kill disini Koala masih mencoba Untuk melakukan fight Impact maybe menuju ke rapi disini No 2 untuk 3 Tetep aja hitungannya Koala dapet 800 gold Dan semuanya dari ref sebenernya mati Cuman ya Ya oke Score sebelah sama disini Ini legit banget Buat RRQ Kalau lo liat posisi Apa Fight recap Kalau sempet lo pencet RRQ bisa ngedapetin 200 Eh 200 2.232 gold chance Demake yang keluar juga gede banget 5.000 ke atas Ini legit banget buat RRQ tentunya Yang gue kagumin tuh Back up dari Koala tadi Begitu ada satu orang Karena di Trampson Dia masih sempet buat ngeluarin skill 2 Terus kunkanya gak bisa ngeluarin torrent Jadinya wombo kombonya fail Langsung di counter balik sama RRQ ya Hmm Kayaknya sekarang udah gak butuh kombo deh X udah black dagger disini Gak peduli lo rank hero Tapi kalau kena call ya Udah beda cerita pasti Karena follow upnya terlalu banyak disini Dari Rift Ada yang terkena call Siapa tau lo ditabrak kapal Juga bakal beda cerita Karena kalau melihat dari Jager juga Ya sama loh Jager di awal juga Dia lebih milih attack speed Dan di game yang sekarang pun juga Gak sama-sama attack speed gitu Ya itu lebih efektif memang Dan kayaknya lebih memilih buat Tidak mencoba untuk melakukan Gang ya dari RRQ ya Meskipun ada strong spirit disini Tidak ada smoke Oke rapi hello Uhuhuhuhu Dia di atas T-stack langsung ke low ground Kel Oh boy Kel terkena paralysing Ada dead ward incoming Yabyo melakukan lightning Fortech Well play Well play by Yabyo disini But Kel masih bisa Blink Dia masih bisa selamat Oh Jager lebih memilih buat Mengincar Kelduzar Datanglah spear Menggunakan relocate disini Terkena slow Terkena pukulan dari tower Dan dia tidak bakal mati Healing ward yang menyelamatkan nyawa dari jugger Kel Tuzar kecepit pak Oh what Nice timing relocate disini Dari Ya dari IO tentunya Dari spear Nice relocate Dan juggernaut Sekarat Koala Oh no Masih ada blade fury ternyata Rapi incoming Distromition Where is the axe disini Oh Ryoir Datang tepat waktu tentunya Choling of the dead Menuju ke spear terlebih dahulu Kel Tuzar bakal dicoling No Hanya sekedar right click tentunya Koala bakal mati Terkena omni slash Dan Faris berhasil melakukan kill Menuju ke jugger disini Courier Yabyo mencoba menangkap Ryoir Disini terkena call Terlebih dahulu Well played by Ryoir Incoming kill Choling again By Ryoir Berhasil membunuh Yabyo Dan wipe Menuju ke RRQ Hanya 2 yang mati Dari rave disini Wow So fantastic Jugger gak mati Di posisi yang Sekarang Wife dari Koala tuh bener-bener Salah arah banget Dia langsung arah Ke arah Sideshop Tapi kenapa Balik ya Hitungannya kayak si Kelthussar tadi udah diselamatkan sama Io gitu Kenapa dia tetep mencoba untuk fight back gitu Atau melihat oh jugger sekarat gitu Kemudian semuanya fokus ke jugger dan Pas jugger lolos Semua pecah Gara-gara ada X disini Yang terus mengganggu disini Loh gue rasa tadi pengalihan isu gitu loh Lihat tadi ada 2 hero yang sekarat Ada juggernaut sama Kunka yang sekarat Dia bingung mau pilih yang mana Koala galau gitu kan Dia mau ngebunuh jugger apa ngebunuh Kunka Karena dua-duanya Kalau dibunuh ya Lumayan Apalagi kalau bisa dapet 2 Iya Dan alhasil malah gak dapet Ya mau gimana lagi ya pak Backup dari Rave Dia nahan Nahan Fight-nya tuh bagus banget Kayak maju mundur Satu keluar Satu masuk Satu keluar Satu masuk Lama-lama masuk dua-duanya gitu kan Terus jadinya Kena counter lagi RRG-nya Well play So Ngelihat RRG Imba banget Dia ngontrol Berserker call-nya juga pas banget Timing-timingnya So indah disini Oh wait Kel menemukan Koala disini Hello Koala Oh boy Nice island But hanya terkena X disini Gossip Hampir mengenai Whistorter juga But lo bisa lihat Yabyo mencoba datang menyelamatkan Kel terpaksa mundur Blade Fury mencoba spare X-Mark menuju ke Faris Dan Tehe berhasil melakukan kill Dia tidak memiliki healing ward Terkena adaptive strike dari Koala Dan berhasil terbunuh Satu untuk satu Meanwhile X bersembunyi di sebelah kanan Kel juga bersembunyi di sebelah kanan Disini strong spirit Tidak memiliki mana Terpaksa Menggunakan soldering Stun cukup bagus Silent mengenai dua Kel tuzar cukup baik untuk melakukan silent But rapi Terkena wave Oh distraction gendirinya sendiri disini Kel memang mati Ryoir mendapatkan tiga Sementara ada dead ward disana But posisi dari Koala Bakal mati Wipe Sekarang menuju ke rift disini Sementara hanya ada Satu yang mati dari RRQ So itu tetap duit 900 gold 700 gold Hampir 800 gold Menuju ke Yabyo Dan gold yang berbeda disini 2300 Kita bisa melihat Experiennya gede banget 5000 Dan goldnya 2300 Masuk ke RRQ disini Apa yang terjadi Sampai ke pojokan semua Ini enak banget Kayak bales-balesan gitu Tadi RRQ kena wipe Sekarang rift yang kena wipe Ini masih qualifier Cuma udah berasa final Kayaknya Panas ya Benda panas Panas Stimewa banget loh Sekarang dapet 2300 net worth Kemudian ditambah tower So Gue rasa Kel tuzar bisa lari ke next item Mungkin Atau strom yang paling penting Ke next item juga Karena hitungannya Dia butuh item mid ya Udah masuk ke mid game juga Itu yang paling penting Karena ke next item Ada dragon lance Mungkin dia butuh manta juga nantinya Ya setidaknya ada Attack speed ada nyawa juga lah ya Masa Drone Ranger cuma 1200 gitu Di culing ya modar pak Apalagi kalau misalkan Queen of Pain nya udah Maybe udah Apa namanya Ganim nantinya Karena dia eul terlebih dahulu ya Dia tuh menghindari silent gitu Pengennya sih kayak gitu Tuh ke Kel Ya it's good Eul X juga udah Vanguard Kenapa gak pipe sekalian gitu Ngelihat Ya lumayan banyak lah magicnya Oh nikel tuzar Bakal ke aganim Bertilone kayaknya Dia udah ada dragon lance Dia terus dia udah pegang Point booster juga Aganim Kayaknya enak banget Jadi medusa Ya udah punya aganim Iya jadi medusa Dan dia nyapu wave creep Juga bakal enak Tambah lagi Kayak nyapu bayangan-bayangannya Dari shadow demon Yang dia pakai Disruption juga bakal lebih enak tentunya Iya Tapi tetep bahaya lah Gitu tuh ngikutin gue sama Eternal Envy sih Waktu dia nge-counter PL Dia pakai Drone Ranger Terus dia bikinnya Maelstrom Maelstrom Aganim Sama Apa lagi itu gue lupa Sisa itemnya Masalahnya disini gak ada yang disapu pak Yang paling penting adalah Silent dari Kel to Zard bagus Pasti hasilnya bakal bagus Atau mungkin Yabyo bakal lari ke Orchid juga Jadi sekalian aja Silentnya yang banyak Melihat dari Queen Hopen juga Eul kan Hanya bisa Satu kali dia mengantisipasi Silent Kalau terkena double silent Dari RRQ Ya tetep modar gitu Melihat Kel to Zard Kayak gini tuh Lebih milih farm ke hutan Kayaknya ya Dia bakal ke Anjian Muter lagi ke hutan Tapi ada ward di hutan Di hutannya RRQ Ada ward Sementara Ryor yang udah Fang ward Solo masih Oh ini bakal tawaran lagi Bakal tawaran lagi kayaknya Harusnya jangan X ya Waduh jauh banget ya Buset Sini ke Cibubur pak Lompatnya pak Nice X mag But Toren hanya mengenai koala disini Kemudian gosip Oh my god That call so amazing But koala masih bisa mengindiri Dengan menggunakan whip Ryo ya dalam kerana bahaya disini Ya Byo Masih mencoba untuk kabur Kel Dia terpaksa memulakan Eul disini But koala masih ada gain strength tentunya Kel lebih memilih mundur Omnistress menuju ke Kel to Zard Tidak ada yang menyelamatkan Kel to Zard Teh masih punya move on speed Masih ada paralysing juga dari varis yang sedikit menghentikan pergerakan Dari RRQ But ya nice Toren dari Fly Oh lu liat koala dia berhasil membunuh Morpling disini dan Teh tidak memiliki apa-apa Koala dalam keadaan gain strength Strong spirit will be die Di tangan Queen of Pain Disini empat mati Dan hanya tersisa koala tentunya Wah keren banget callnya Untungnya gosipnya gak pas Karena RRQ gak siap tadi buat war Ya Bionya tiba-tiba langsung maju Ke arah 3 hero dari Rave Backup dari Apa Shadow Demonnya juga bagus Langsung di Disruption Itu agak susah banget Buat melakukan bombo nya tadi Karena Heaternya berada di belakang gitu The Ranger nya si Kel to Zard Berada di belakang Dia gak dapet kesempatan buat free hit Langsung di counter Sonic wave nya connect Kena 3 Gara-gara si X nya lompat Callnya bagus banget Tadi inisiasi dari X nya Walaupun dia tetap mati juga Tapi Ya inilah Kalau Koordinasi dalam melakukan class nya Agak kurang Jadi bisa keculik Kejauhan itu tadinya Kasian yang lain Jalan kaki loh Dikira semuanya bisa lompat gitu mungkin Nge-rebat Dan Silent nya memang Silent nya memang bagus ya Yang dilakukan sama si Kel to Zard Dan itu memang Memberikan impact yang besar Ketika Kita tahu Queen of Pain Kita kena silent Terus dia terpaksa Jadi dia gak bisa ngapa-ngapain lagi Pasti That was good Tapi ya Sayang eksekusinya belum begitu maksimal Mungkin nantilah ya Sampai draw ranger nya udah aganim disini Just wait aja lah Tunggu aja disini Pasti kalau Kel to Zard udah aganim Pasti bakal beda cerita Dan Strom Bakal langsung menuju ke Bloodstone Karena harusnya udah selesai Udah selesai sekarang Bloodstone nya Tapi well play lah Buat koala Karena koala juga Gue gak tahu dagger buat apa Sebagai Sebagai morpeling ya Lu bikin dagger Bakal dibuat lari kemana Atau hanya sekedar follow up Daripada dia jalan kaki loh ya Ngikutin mungkin sejak Gue rasa dagger Dari koala efektif juga loh Lon Dia dagger Terus dia kasih stun Wave nya bisa buat escape Atau gak Dagger nya yang buat escape Itu untung juga Buat koalanya Kayak tiba-tiba dia wave Langsung dagger kan Musuh gak bakal tau Untuk koalanya Larinya kemana nanti Kalau dikejar Ini Kel to Zard juga Masih meneruskan Secret mission nya Atau misi rahasia Yaitu farming demi farming Sampai dia kelar aganim Kalau melihat si seper juga Kalau dia hidup ya beruntung Kalau dia mati ya Yaudah lah ya Namanya juga IO ya kan Kayak sebatas Oke Lu kontribusi lu cuma 5 menit Ke war gitu Kalau lu mati yaudah Let it go Oh boy Ya bio Dia udah blowstone dude But X udah bersiap untuk terbang One two three Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Oh my god, back to the game Pak ini channelnya Revival pak, bukan channelnya Pasta Dota pak Yang formal pak Saya lupa pak Tapi kalau melihat dari TH, dia Battle Fury loh Why? Padahal kalau dihitung-hitung Clave Damagenya kan apa nyampe gitu loh Mengingat dari RRQ, ya rank hero semua gitu loh Apa nyampe Clave Damagenya atau TH hanya sekedar buat push, buat farm Dia punya item dan mungkin bakal ke Blink Dagger juga Biar memberikan damage juga nantinya Dan oke, kelihatannya Roshan ini masih diperketat ini ya sama kedua tim ya Beberapa war juga udah tertancap, tidak hanya dari RRQ juga Oh Yabyo, halo Yabyo, Yabyo, ingat dia punya Bloodstone Tidak ada yang mau mengharas Yabyo langsung Masya Allah, ini RRQ Yabyo Oh nggak, gue kira dia mau terbang lagi kayak tadi Kayaknya Mancing War ya Ini videonya pertarung pak, nggak usah diragukan ini Ini Mancing War, demi yang pertama ya Oh nice call But harusnya Storm Split udah datang disini Where, where is the, where is the No no no, koala punya Oh no, X mark dude Oh boy Ini tidak baik dude Tidak baik disini Dia melakukan replicate Nggak pas posisinya Oh, Iyo Oh, Iyo terkena call tentunya Dia udah tether tapi dia balik lagi ke X disini YOLO YOLO Oh dong diancol Ini muter-muter Oke Udah ada disruption Dan Faris harusnya bakal dead disini May dead Bye bye Faris Tiga mati sederhana disini What happened? Apa yang terjadi ya sama RRQ Kalo gue liat udah hampir tiga kali ya RRQ kayak clash cuma sisanya nggak siap gitu Kayak tadi Storm Spirit Koala yang mau ngebuka Eee Atau nggak siap tadi Yabyo yang mau ngebuka Koalanya belum siap Koala ngebuka Yabyo nya terlalu di belakang Jadi agak gimana gitu Kalo dia mau clash Iya juga sih Tapi kayaknya kalo memang koala mungkin cari damage Kenapa dia bakal lari ke I don't know ini itemnya kayaknya bakal ke EOL kah Staff of Vizardy Sama Wind Lens gitu What? Lo mau EOL? Ini buildnya melon anjir bukan buildnya koala gitu Waduh Buildnya melon Papa ini Revival TV pak Bukan melon Tolong yang formal pak Ini kalo Kalo diliat-liat Memang kayaknya RRQ sih pingin kayak Oh boy Dead Torrent But Yabyo masih bisa terbang tentunya Terbang lagi Terbang lagi ke high ground Yup Dia selamat sentau seharusnya Aman Pokoknya sih yang gue liat sih Selagi Solo Atau Fly Solo Belum ada ini ya Belum ada apa namanya Belum ada Lens ya Dan Jagger juga Di bawah Oh boy Di bawah Ionya mati lagi disini Blood Kel Ingat dia masih punya EOL tentunya Dia masih bisa survive Dan survive Tidak terkena silent Masih bisa blink harusnya Boop Tidak bisa Karena ada koala Oh Adaptive Strike Nice ah dari koala disini Dengan dia menggunakan blink Dia bisa mengejar Queen of Pain ya Satu core Satu support Ini koala petarung pak Masih ngejar Lo Dia punya replikat Santai aja Itu Dia punya replikat Santai pak Tidak Mengajak war juga Ya dia separuh-separuh Loh ayu-ayo enggak enggak Gitu Daripada separuh-separuh Gitu kan mending gak usah war Kembali lagi buat Faham 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 Lebih efektif Dan Ya sekarang Lagi-lagi Spare Hello Itu bola pokemon dipacul Dari tadi Dan Good Koala What are you doing? Batehem bakal mati disini Well played by Yabyo Tapi dia gabisan mana yang begitu banyak Tentunya Ryoir masih cukup kuat Oh Torrent dan gosipnya super efektif Serta call mengenai dual langsung Culing Tidak begitu efektif Menuju ke Kelthuzar Butuh satu right click tentunya Untuk menghajar si Kelthuzar Terapi Will be dead Gua rasa easy But With that Distraction Dan Ryoir Terkena Spike Gua rasa Dia lebih milih Oh enggak Terkena ada T-Strike bukan Spike But Yabyo masih sedikit mananya Incoming Blink dan wave Peslah bersamaan disini But Koala tidak bisa menyelamatkan Yabyo So Koala Karena dia cukup tank disini Dengan dia punya gain strength Dan dia eul Itu yang paling penting Dia eul Ini ngapa dead ward Oh mencoba mengejar X Tapi tidak berhasil Dan kelihatannya koala bakal mencoba haras lagi disini Oh yeah Gimana nih Apa yang terjadi tentunya Kalau dilihat-lihat memang Kalau dari statistik sih Oke lah ya Memang rift ya Memang yang unggul Dan Xperian juga rift sebenernya Ini koalanya masih ngejar Harusnya dapet ini Waduh Waduh Double stun Waduh 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 Berhasil melakukan kill Tidak ada follow up Gue pinter banget ya Bio nyolong Karena fokus rosan disini Aduh Kelamaan ini rosanya Serius Oh iya Bionya agak nim juga nih Ia Bionya Waduh Oke Kelward Wuuu Hampir aja Wah kira stromnya mau agak nim juga Salah fokus Salah fokus Ini tulisannya bukan agak nim pak Ini tulisannya iron brand Cuman staff ya Oh varis Maksud saya paris pak paris Kelamaan pak Kelamaan kalau mau agak nim Kurang 1900 ini mah lama Wih X marknya wih nice Lu bisa lihat X mark menuju ke X disini But gosip dia mengenai siapa siapa Oh mengenai killdozer Wave dari koala justru malah ke high ground disini Meanwhile ya Bio masih bisa kabur Dan Blade Fury menuju ke Kelduzar Tidak ada yang bisa menyelamatkan Kelduzar disini Tidak ada heater Dari RRQ yang survive Ananda Yabyo Yabyo pun juga Maksudnya tinggal separuh disini Aha ketauan Yabyo hello Tidak boleh naik naik ke atas bukit disini Udah dia X mark dia Balik lagi ke atas bukit Dan TH incoming Terkena stun dari Morpling Dan maybe melanjutkan rosan Ini tanggung banget rosan kayak di PHP gitu loh Udah nyawa tinggal 2000 Gak dipukul pukul lagi X nya di X mark gitu Dan X bakal Oh X nya bakal balik disini di high ground Dan untungnya koala masih punya eul Tentunya where is the call Where is the call Adasti Strike Menurunkan Ryoir di atas pohon disini Koala masih punya wave Dan dia harus balik arusnya Karena terkena X mark Oh koala balik ke high ground Dan sementara Omnislice Hanya mengenai varis Varis oh well played by varis Patstrom sudah mati Varis dead wardnya cukup bagus Tidak begitu efektif Justru malah Dua mati dari RRQ disini Ma ini koalanya ngapain pak Ini Ini tebing udah makan banyak korban Tidak ada seram spirit Tebing of the dead ini ya Sekolah sekarang si Kel gitu Tebing of the dead Tebing kematian ini Makanya gua juga bingung Apa yang terjadi di atas tebing gitu lah Weleh weleh Oh boy koala Oh dia di atas bukit lagi Oh my god Guys Halo Oh iya Dia di X mark Dia ke bukit lagi disini Udah lah mati aja lah Supa ini Tebingnya berharga banget Di match kali ini Supa lo lihat Udah lihat Berapa hero yang naik Atas tebing Nyangkut balik lagi Naik atas itu Hahaha Dia udah web Balik lagi dia Lah Gimana sih dia udah naiknya Balik lagi ke tebing Ini tebing bakal jadi Pokestop Pokestop ya Kayaknya itu Udah dilur ya sama orangnya Jadi betah banget Disono ya kan Udah dilur Jadi datang ke semuanya Karena tebing Hahaha Gak tau dah Heep Kayaknya udah rushing Ini X dude Ya oke Oh blademeal Oh wey wey blademeal wey Oh hampir aja disini Ya bio mati Gua Gua kira bakal mati kena culing bro Ternyata enggak Ya untungnya enggak matilah Tapi gapapa nyulik X disini Kayaknya RRQ dari sesuatu yang diharapkan sama RRQ gak berjalan lancar gitu Kayaknya dia mau langsung ambil tower demi tower Soalnya ngeliat 5 rang diambil sama RRQ dari The Ranger kan itu Mau enggak mau gameplaynya harus langsung tabrak Tabrak mau diatas lho Enggak enggak Ya bio cuma tele dia Pamer dikit biasa Hahaha Ngeledek anjir Hahaha Ngeledek banget mas Nih Hahaha Aduh 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 Statistik yang bisa dibilang kayak Kalah item Mungkin kalah level juga Yang ngeliat 15 ribu Xperian tuh gede banget pastinya Lawang carrynya aja level 18 Kemudian Jagger udah 19 X juga 19 Isi Hitungannya udah mau masuk Kepala 2 disini levelnya Oh ini baru namanya tidak mendidik dan Where is the relocate dude? Seper Dia tidak bisa memakai relocate Dan Blade Fury juga hampir aja mengejar Kelthuzard disini But Io mati Demi seorang Kelthuzard Ada X Mark Lah ini X Marknya Hanya sekedar replicate Dari Morphing Hitungannya ya Morphing tidak ada replicate disini Bakal susah Sekarang easy tower pasti buat si Rave Kayaknya bakal diterusin disini Karena ini kesempatan satu-satunya Karena ya bio berada dibawah Buat nyapu tower ya Tower yang kedua Dan ya bio udah balik sekarang Oke Juggernaut Satu dua tiga Empat Ada empat ilusi dari Juggernaut disini Yang fokus ke Tower yang ketiga Atau Maybe Raky bakal langsung dive Dia punya ya bio disini Paling enggak lightning vortex lah dimanfaatkan Nah ini dia nih Dia mengincar shadow demon terlebih dahulu T.H. kembali dengan menggunakan blink dagger Silent Mengenai X disini But ya bio terkena X Mark Untungnya masih ada lightning ball again Hanya rapi saja yang mati Atau shadow demon yang mati Kemudian koala incoming Terkena call disini But so strong T.H. tidak memiliki omni slash 8 detik lagi Sonic wave mengenai Keltuzard Masih ada tether But culing terlebih dahulu Sebelum ada relocate dari spare disini Spare will be dead Dan dia adalah Orang kedua Yang harus mati Sementara incoming Ya bio bakal mengincar T.H. But no Tier tower yang ketiga udah habis disini Where is the koala Koala Yang cuma untuk kabur dari Kunkah Dan memang Berhasil kabur Tapi ya susah defendnya pasti Pasti susah defend disini T.H. masih ada A.G. sih Dan dia harusnya masih punya omni slash Kalau dia lebih berani sih Lebih mantep disini Ada T strike Menuju ke Solo Dan call menuju ke Yabyo Yabyo will be dead Uh sayang banget disini posisinya T.H. masih punya blink But Koala lebih fokus ke Kunkah Please dude Lutrakan omni slash disini Masih ada Eul Riolir Masih ada call Pas banget posisinya mengenai koala Dan mati koala Double kill untuk X Dan incoming Keltuzard yang Bye back Ya dude Dia demi defense ya Dia demi defense disini Duh Susah banget pak Nembusnya Kalau buat defense tower Si oke lah ya Tapi Double buyback yang dilakukan oleh RRQ Itu kayak gak worth it gitu Susah juga ya Tadi yang buyback si Yabyo sama Keltuzard ya 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 ibu Yabyo sama Keltuzard yang buyback Susah sih Susah sih Soalnya cuma ngandalin Apa stunner dari RRQ Dia cuma ngandalin Morpling Sama Paralizing case Dari si Beast Doctor At least disini RRQ Gua rasa dia butuh hero Yang bisa global gitu Stunner kayak modal Ravage nya Tethunter atau siapa Itu kan lebih enak Untuk melakukan fight Apalagi disini Ini kalo lo liat dari hero Di hero-hero yang dipiksa sama Rav Ada Shadow Demon Dia bisa disramsin Terus Queen of Pain juga dia bakal nge-blink out Terus kemana-mana X nya juga bakal escape dengan Gampang Karena dia bakal tetep strong Mundur juga bakal lebih enak juga Harusnya Ada satu hero STR lagi yang dipiksa sama RRQ Untuk inisiasi Untuk nge-defense Supaya enak Pas class nya 5 lawan 5 nya Big class nya enak Kalo gini kan susah Kayak tadi berkali-kali kita liat Kayak koala masuknya telat Ya bio yang masuknya telat Terus Kaltuzar yang posisi nya Harus melakukan free hit Agak jauh di belakang Walaupun dia punya dragon lane Cuma Posisinya tetep agak susah juga Untuk dia dalam melakukan Free hit nya ke arah hero dari Rav Agak rugi nih buat RRQ Dan Teth udah bisal disini Hati-hati omni slash nya bisa stun Kalo dipencet Dan timing nya pas Ini berbahaya juga buat Apalagi buat draw ranger ya Dengan posisi draw ranger Hanya memiliki Ya oke lah Memang dia udah punya BKB But Apa yang bisa dilakukan oleh BKB Atau hanya sekedar Oke lu bakal menghindari sonic wave Gua rasa engga Karena ya dia pure di make nya Gak bisa menghindari omni slash juga Atau hanya sekedar Biar dia gak ditangkep Dan dia gak kena torrent X mark Atau mungkin distension Hanya sekedar itu saja sih mungkin Dari Dari Kaltuzar yang difokuskan 4 Ilu Jagger disini On the way Menuju ke tier tower yang ketiga 5 Jagger Go go Jagger ranger Ya oke Tower yang ketiga bakal disentuh langsung Ingat Teth udah gak punya Aegis Tapi dia punya blink Dia punya bisal disini Bakal super efektif pastinya Wait Yabyo mencoba untuk haras No dude Yabyo sama Kaltuzar gak bisa buyback Jadi ya gua rasa Ya tidak perlu ngusir Udah balik sendiri sini dari Rave Karena Rave tau Mending dia lanjutin farm buat Duit Paling tidak buyback ya Sementara untuk kriowir Lotus op, crimson, bm Gila juga nih orang nih Maksudnya dari Networknya aja 14.000 Dan hampir 15.000 gitu Dia punya network yang besar Dan RRQ masih belum bisa melakukan Kayak kill ke X gitu Apalagi dia punya Lotus ya Gak bisa di single kill gitu juga Nah ini baru namanya RRQ Yabyo ya kan Yolo 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 Die Ini ngapain Ryoir kena stun? Oh ini baru kesempatan buat RRQ pastinya But ada blade male Kemudian datang rapi Terkena Eul terlebih dahulu Oh Eul dari koal ternyata But this Trumption Oh tidak ada relocate sama sekali disini Dari sepir Yup nice Dead war juga dari Dari Faris disini Mengenai jugger Jugger tidak mengeluarkan Omnistrash Dan dia langsung mati disini Ryoir will be dead Dan sonic wave tidak begitu efektif So Kunka keculik justru malah Dua keculik juga disini dari Riff Tapi gue rasa ada buyback juga Eh gak ada buyback Wey cepetan push 40 Gue rasa ini yang ditunggu-tunggu Sama kita dari tadi Untuk permainan RRQ gitu Untuk melakukan fight Dia berasal nyulik satu Terus counternya Apa counter back dari Riff Juga gak berhasil Karena tadi Posesnya dari kill to third Yang berada di posisi high ground Maul juga bingung Karena dia gak bakal bisa blink dagger Banyaknya DPS yang masuk arah X Jadi dia gak bakal bisa blink dagger Itu nguntungin banget buat RRQ tentu aja Oh boy X buyback kill Terkena silent but masih ada Distruption dari Raffi disini It's okay Kill masih ada Lotus off dan dia masih punya eul Buat kabur Maybe agak susah push Tapi harusnya Begitu banyak illusion dari draw ranger But itu illusion dari Distruption dan call Terkena gossip disini Oh my god Dan Yabyo Terkena call No, dia berhasil kabur Tidak ada X mark tentunya Ryoir dipukul sama draw ranger Juga gak begitu sakit tentunya But Yabyo masih bisa Dia bisa terbang Kurir juga gak bakal mati Kemudian Faris juga berhasil kabur Sementara Strom Spirit Oh Dia terkena eul Ternyata tidak bisa melakukan TP But Rankin mana so strong disini Dari Strom Spirit Harusnya dia masih bisa kabur Terkena X mark Hello Yabyo Dia lebih mulih buat bunuh diri Bundir pak Ya Lebih baik Lebih baik Daripada dia mati Ingat ini udah masuk menit ke 39 Yabyo juga Level 21 Kalau mati Dia ngasih experience banyak Pastinya buat musuh Jadi lebih baik bunuh diri disini Ya Gak rasa masih belum bisa dibilang Bisa dibilang comeback Ya Karena titular ketiga Hanya tersentuh 300 damage Dan mungkin rosan yang kedua Bakal diambil sama si Rift Karena dikit lagi bakal up disini rosannya Sebenernya untuk Rapi juga Ya oke lah Glimmer Cap Dan sementara untuk si Tee He Dia udah pake Blink Mungkin bakal pembalasan disini lebih kejam Karena Rift tinggal Ya dia tinggal terbang doang sih beres ini masalahnya Tee He lebih milih buat Oh what Yolo Omni Slash But Seben gak mati ternyata Nice silent juga Tee He masih punya manta But super silent Tee He masih di disruption Kelthuzar Terkena Call disini But tetep bakal mati Karena terkena sonic wave So tidak ada heater dari RRQ RRQ Kelthuzar juga tidak bisa melakukan buyback disini Incoming ya Bio Hanya menghancurkan healing ward dari Juggernaut Terus dia balik lagi ke markas Oke dia harus kehilangan satu set barak yang ada di atas So RRQ bakal kehilangan satu set dua set mungkin Karena ingat tidak ada Kelthuzar disini Untuk defense hanya sekedar Koala dan Hex Dikel So Koala Dia punya Lincoln Jadi you need to be careful Repi Dikejar Yabyo belum terkena Oh wait Ada Hex tentu yang keluar Menuju ke Yabyo kah Yabyo masih mencoba diselamatkan Gossipnya miss Tidak mengenai siapa-siapa But Yabyo dead Tidak ada buyback dari Yabyo Dan Koala yang terkena Exmark Meskipun ada Glimmer Cap Tapi terkena Call dari Reoyer Cukup baik Dan semua right click menuju ke Koala Tidak ada Choling But hanya butuh right click dari Reoyer Empat hero mati dari RRQ No comeback Dari RRQ Karena Kelthuzar nya mati Nice Yolo Dari TH untuk melakukan Omnistras But efektifnya luar biasa disini Oh boy Mega creep di depan mata disini Oh GG Yup GG Call dari RRQ So RRQ harus tumbang 2-0 Dari RRQ Dia harus mengakui keunggulan RRQ Super power disini GG Call So RRQ kalah 2-0 Dan RRQ harus berhadapan dengan Minaski disini Dengan posisi yang sekarang Dia harus mengakui keunggulan RRQ Dia harus menerima kekalahan 2 kali dengan RRQ Apa bakal berpengaruh disini nantinya Dia bakal bertemu dengan Minaski Apa jadi lemes gitu Anjir gue mau sebat dulu lah Waduh ini ruangan pake AC Gue gak bisa sebat nih Oh pusing ah Wah seharinya Wew aja pak How nih Maybe ada pendapat dari lu sendiri Gimana nanti bakal ketemu dengan Mineski Ya kalo gue rasa sih Lawat Mineski Harusnya RRQ bisa lebih Bangkit lagi Ini gue rasa sih Dari 2 game ini Dia ngelawan RRQ RRQ belum menunjukkan performa terbaiknya Dia kayak Oh pernah liat RRQ Menunjukkan performa terbaik Sampai kuala taunting-taunting Walaupun lawannya Waktu itu kalo gak salah Lawan siapa ya Di Sikapa Sampai kuala taunting Itu kan bener-bener performa terbaiknya RRQ gitu Ngelawan salah satu tim besar Yang ada di CA Dan dia bisa sampai Agak sedikit ngeledek Tanda kutip Dengan taunting lah Dan segala macemnya Gue rasa RRQ butuh Butuh satu Pecutan lah Atau satu motivasi lagi Supaya dia bisa mengeluarkan performa terbaiknya Waktu dia lawan Ya sampai mereka taunting-taunting lah Pokoknya kayak waktu itu Kan enak dilihatnya Gak juga sih Maybe lawan Mineski Kayaknya mereka harus lebih Semangat lagi pastinya Karena ya Kita tetep mendukung RRQ Mau kalap mau menang Tetep mendukung Indonesia Karena ya Hanya mereka Kepala